. Peringatan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyiagakan pasukan nuklirnya menyiratkan akan terjadi perang nuklir dalam invasinya di Ukraina. Jika sampai terjadi perang nuklir, ilmuwan memperkirakan bumi sudah diambang kiamat yang ditandai dengan musim dingin nuklir yang ekstrim. Fisikawan Atmosfer di University of Colorado Boulder, Brian Toon melakukan penelitian bagaimana perang nuklir akan memicu musim dingin ekstrim. Penelitian ini dilakukan jauh sebelum perang Rusia-Ukraina meletus. Bersama dengan Alan Robok Ilmuwan Atmosfer Universitas Rutger di New Jersey. Brian Toon menghitung bagaimana jelaga akibat ledakan nuklir menutup atmosfer. Menggunakan model iklim NASA yang canggih, mereka menghitung bagaimana jelaga yang muncul dari ledakan nuklir yang membakar kota akan menutup masuknya matahari ke bumi. Kedua tim ilmuwan ini juga menganalisis setiap langkah musim dingin nuklir, dari badai api awal dan penyebaran asapnya, hingga dampak pertanian dan ekonomi. Kami menyatukan semua bagian itu untuk pertama kalinya, kata Robok. Kelompok itu melihat beberapa skenario, mulai dari perang As-Rusia yang melibatkan sebagian besar persenjataan nuklir dunia, yang akan mengeluarkan 150 juta ton jelaga ke atmosfer. Jelaga ini menjadi faktor kunci seberapa buruk musim dingin nuklir. Tiga tahun setelah nuklir pertama diledakkan, suhu global akan turun lebih dari 10 derajat Celsius dalam skenario pertama. Ini akan melampaui musim dingin selama zaman es terakhir. Tun dan Robok bersama tim ilmuwan menggunakan pengamatan dari kebakaran hutan besar di British Columbia, Kanada, pada tahun 2017 untuk memperkirakan seberapa tinggi asap dari kota yang terbakar akan naik ke atmosfer. Fenomena yang sama mungkin juga terjadi setelah perang nuklir, kata Robok. Sedangkan Nikol Lovendusky, ahli kelautan di University of Colorado Boulder juga melakukan penelitian dampak mengerikan dari perang nuklir Amerika-Rusia terhadap air laut. Dalam 1-2 tahun setelah perang nuklir, Lovendusky menemukan, pendinginan global akan mempengaruhi kemampuan lautan untuk menyerap karbon, menyebabkan pH meningkat drastis. Itu kebalikan dari apa yang terjadi hari ini. Karena lautan menyerap karbon dioksida atmosfer dan air menjadi lebih asam, katanya. Dia juga mempelajari apa yang akan terjadi pada Aragonite, mineral dalam air laut yang dibutuhkan organisme laut untuk membangun cangkang di sekitar mereka. Dalam 2 hingga 5 tahun setelah perang nuklir, lautan gelap yang dingin akan mulai mengandung lebih sedikit Aragonite, menempatkan organisme dalam bahaya. Perubahan terbesar pada Aragonite akan terjadi di barat daya samudera Pasifik dan laut Karibia. Hal itu menunjukkan bahwa ekosistem terumbu karang bisa hilang selama musim dingin nuklir. Ini adalah perubahan dalam sistem laut yang tidak pernah dipertimbangkan oleh siapapun sebelumnya, kata Lovendusky. Dalam beberapa tahun perang nuklir, efek nuklear Nino akan mengguncang samudera Pasifik. Ini adalah versi sangat dahsyat dari fenomena yang dikenal sebagai El Nino. Efek dari perang nuklir As-Rusia, langit yang gelap akan menyebabkan angin pasat berbalik arah dan air menggenang di samudera Pasifik bagian timur. Seperti ketika terjadi El Nino, kekeringan dan hujan lebat dapat melanda banyak bagian dunia selama 7 tahun. Kupe melaporkan Desember lalu pada pertemuan American Geophysical Union. Peneliti ketahanan pangan di Institut Studi Luar Angkasa Goddard NASA, Jonas Jagermeier mengatakan, tim peneliti telah menemukan dampak besar dalam persediaan makanan usai perang nuklir. Selama 5 tahun, produksi jagung akan turun sebesar 13 persen, produksi gandum sebesar 11 persen dan produksi kacang kedelai sebesar 17 persen. Kabar buruknya ini akan terjadi hampir di seluruh negara yang juga mengalami gagal panen. Para peneliti tidak secara eksplisit menghitung berapa banyak orang yang akan kelaparan, tetapi mengatakan bahwa kelaparan berikutnya akan lebih buruk daripada yang tercatat dalam sejarah. Intinya, perang yang melibatkan kurang dari 1 persen dari persenjataan nuklir dunia dapat menghancurkan pasokan makanan planet ini, Pujar Dipak Rai, peneliti ketahanan pangan di University of Minnesota di Southpau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!